Bapak Ibu Bapak Ibu para peserta Peresmian Dr. Sahrir Koronel Collection Sesuai dengan rangkaian Acara kita Maka Kita mulai pukul Satu tepat Dan ini sudah lewat beberapa menit Atas Persetujuan Keluarga Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir dan juga Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Kita akan memulai Acara ini Dan nanti Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA Akan Masuk Pukul Satu dua puluh Atau lebih sedikit Karena pada hari ini Sedang rapat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kami hormati Tamu undangan Keluarga Dan Tim Rombongan dari Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Kita bersiap-siap Untuk memulai Acara kita Acara Dimulai Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Seluruh hadirin Dimohon untuk berdiri Atau duduk tegak Untuk menyanyikan Lagu Indonesia Raya Indonesia Raya Terima kasih 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 duduk kembali Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya Selamat datang dan selamat bergabung kami ucapkan kepada seluruh Bapak, Ibu tamu undangan yang terhormat beserta adik-adik mahasiswa sekalian yang kami banggakan, baik yang hadir secara langsung maupun secara daring dalam acara pembukaan sekaligus peresmian Dr. Sahrir Corner Collection atau pojok buku Dr. Sahrir di gedung perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang sama-sama kita banggakan ini Perkenankanlah kami menyapa terlebih dahulu Bapak, Ibu tamu undangan yang telah bergabung bersama kami dan yang akan bergabung sebentar lagi bersama kami Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA Beliau akan bergabung pada pukul 13.25 atau mungkin beberapa menit setelah itu karena sedang rapat dengan Bapak Presiden Republik Indonesia Ketua Yayasan Dr. Sahrir Ibu yang kami hormati Dr. Kartini Panjaitan Sahrir Ketua Majelis Waliamangat Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Andus Panusunan Pasaribu MM Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Runtung Sitepu SHMH Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Suwarto SHMH Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Dr. Gontar Alamsia Spesialis Penyakit Dalam KGEH Komisaris Bursa Efek Indonesia Yang tidak lain dan tidak bukan adalah Putra Almarhum Dr. Sahrir Bapak Pandu Patria Sahrir Mba Founder R. Fiknes Adalah Putri Kesayangan Almarhum Dr. Sahrir Ibu Gita Rusminda Sahrir Mba Beserta Suami Para Bapak Ibu Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara Sekretaris Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Bapak Profesor Dr. Dr. Farhad M. Ket ORL HNS Spesialis THT KL Konsultan Para Staf Ahli Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Ibu Para Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara Direktur Sekolah Pasar Serjana di lingkungan Universitas Sumatera Utara Ijinkan saya menyebut nama saya sendiri Bapak Ibu Direktur Rumah Sakit Para Pimpinan Lembaga dan Satuan Unit Kerja di lingkungan Universitas Sumatera Utara Para mahasiswa-mahasiswi yang kami sayangi Acara ini diikuti secara daring Oleh para mahasiswa Dan para alumni Para dosen, guru besar Anggota senat akademik Sehingga tidak semua berada di tempat ini secara langsung Pembukaan dan perismian Dr. Sahri Corner Collection Atau dalam bahasa Indonesia Atas persetujuan Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir Kita sebut dengan juga pojok buku Dr. Sahrir Dua nama itu terpampang berganti-ganti Di gedung perpustakaan ini Ada yang bahasa Inggrisnya Dr. Sahrir Corner Collection Tapi ada juga bahasa Indonesia Pojok buku Dr. Sahrir Ini adalah anugerah dan kehormatan Bagi Universitas Sumatera Utara Khususnya perpustakaan Universitas Sumatera Utara Dr. Sahrir Corner Collection Memiliki ribuan koleksi buku pribadi Almarhum Dr. Sahrir Sebagai sumbangan keluarga Untuk menjadi fasilitas layanan Di perpustakaan Universitas Sumatera Utara Semasa hidupnya Dr. Sahrir dikenal sebagai salah seorang toko masyarakat Yang memiliki berbagai prestasi Dan kemampuan yang mumpuni Dalam bidang pendidikan Ekonomi Dan politik Beliau pernah menjadi penasihat Bidang ekonomi Presiden Republik Indonesia Di masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Udayono Serta memangku berbagai jabatan penting lainnya Dalam bidang pendidikan Ekonomi dan politik Yang bisa menjadi inspirasi Pada generasi-generasi Muda sekarang ini Dengan keberadaan Dr. Sahrir Corner Collection ini Maka kita semua akan memiliki kesempatan untuk mengenali Mempelajari Dan memahami Minat baca Dan pemikiran Beliau Sementara itu Pendamping hidup Atau istri beliau yang kami hormati Dr. Kartini Panjaitan Sahrir Juga dikenal sebagai toko perempuan Yang memiliki latar belakang yang juga mengagumkan Dr. Kartini Panjaitan Sahrir Yang saat ini Bergabung bersama kita Bisa kita lihat di layar Secara daring Adalah sosok Kartini Indonesia Selaras dengan nama yang disandangnya Cerdas Kompeten Dan memiliki dedikasi tinggi Yang telah terbukti Bagi bangsa dan negara Beliau Pernah ditanggung Sebagai duta besar Untuk Argentina Uruguay Dan Paraguay Dari tahun 2010 Hingga 2014 Beliau juga Pernah menerima medali penghargaan Paling bergensi Dari pemerintah Argentina Di Order De Mayo L. Merito L. Merito L. Grando Cruz Pada 15 September 2014 Dan masih banyak lagi Kiprah beliau Baik dalam skala nasional Di Indonesia Maupun di alma maternya Di Universitas Indonesia Maupun secara Internasional Bapak Ibu yang kami hormati Untuk mempersingkat waktu Mari kita memulai Satu persatu Rangkaian acara Yang telah dipersiapkan Marilah kita Menyaksikan Penayangan video Profil Dr. Sahrir Korner Berikut ini Terutama bagi Ibu Dr. Kartini Pan Zaitan Sahrir Dan keluarga Yang belum sempat Datang ke tempat ini Karena masa pandemi ini Mudah-mudahan Video profil ini Bisa menggambarkan Betapa Megahnya Dan betapa Sejuknya Anak-anak Mahasiswa Dan alumni Nanti Membaca Buku-buku sumbangan Keluarga Almarhum Dr. Sahrir Mari kita Tonton Video profil Berikut ini Terima kasih telah menonton 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 oleh seluruh pengguna layanan perpustakaan Universitas Sumatera Utara, baik secara langsung maupun secara daring. Menunggu kehadiran Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan, izinkan kami Ibu untuk melanjutkan acara ini, nanti ketika beliau sudah tampil, kita akan bisa langsung memberikan waktu kepada beliau. Oleh karena itu, kami berikan kesempatan selanjutnya untuk mendengarkan kata sambutan dari Ketua Yayasan Dr. Sahrir, yang juga istri almarhum Dr. Sahrir, yakni Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir. Kami persilahkan dengan segala hormat Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir. Terima kasih, Prof. Sibarani. Terima kasih juga buat semua hadirin yang ada di sini pada siang hari ini. Saya ingin menyampaikan pertama-tama ucapan terima kasih kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, yang kebetulan abang kandung saya sendiri, Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan, kepada Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara, Dr. Panusunan Pasar Ibu MM, Tentunya tak kurang kepada Prof. Dr. Runtung SITEPU SHM HUM, Rektor Universitas Sumatera Utara, Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Suwarto SHMH, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Gontar Alamsah, Kepada kedua anak saya tercinta, Pandu dan Gita, Wakil Rektor Universitas Sumatera Utara, Sekretaris Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. Dr. Farhat, para staf ahli rektor Universitas Sumatera Utara, para dekan fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara, Direktur Sekolah Pasar Sardana Universitas Sumatera Utara, Sahabat saya Prof. Dr. Simarani, Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara, Dr. Johner Hasugian, MSI, Tentunya adik-adik para mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangin, dan tak kurang para sahabat undangan khusus yang hadir pada hari ini, Letjen Swaidi Marasabesi, Saudara Ahok, Saudara Jimmy Siahaan, Ibu Dubes Linggawati Hakim, Dubes Artauli Tobing, Saudara Robi, Wakil Bupati Belitung, adik sebut saya, Letjen Hotmaraja Panjaitan, yang dulu adalah kita punya duta besar juga untuk di Perancis, adik saya, Saudara Dumu Lipardedi, Saudara saya, Insinyur Bedi Sutrisno, Dr. Marulam Panggabian, dan menantu saya, Tercinta Ratna dan Simon Wright. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, memberikan izin dan restu kita dapat menghadiri kegiatan pembukaan peresmian Dr. Syahrir Corner Collection di Gedung Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Suatu hal yang untuk saya pribadi dan keluarga, satu hal yang sangat mengharukan sekali. bahwasannya kita belum bisa hadir secara fisik di sana karena situasi tidaklah mengurangi hasrat dan keinginan kita dan langkah kita memberikan segala yang terbaik bagi bangsa dan negara. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, perkenankan saya selaku pembina Yayasan Dr. Syahrir dan istri dari Syahrir, menyampaikan sekali lagi salam hormat saya kepada abang saya yang juga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Bapak Jenderal Lufut Bin Sarpanjaitan, dan kepada Rektor Universitas Sumatera Utara beserta para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, dan seluruh jajarannya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ini hari yang sangat membahagiakan karena pada akhirnya buku-buku Syahrir bisa kami berikan, bisa kami hibahkan kepada Universitas Sumatera Utara demi kebanjuan dunia pendidikan, demi mendorong giat literasi di Indonesia khususnya di Universitas Sumatera Utara. Jadi kami sungguh-sungguh berbahagia, sungguh-sungguh kami merasakan hari ini bisa berbahagi dengan Bapak, Ibu, terutama mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi. Secara khusus, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Sumatera Utara, Profesor Dr. Untung, yang telah begitu rupa, tangan terbuka, menyambut baik maksud dan tujuan kami menyumbangkan buku-buku koleksi ini. Bahkan menyediakan ruang khusus, sehingga buku ini bisa dinikmati, dibaca oleh seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera Utara. Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang hadir dalam pertemuan yang berbahagia ini. Buku yang disumbangkan merupakan koleksi pribadi dari almarhum suami saya, yang telah dikumpulkan dan dimiliki berpuluh tahun lamanya. Sebagian adalah buku-buku yang ditulis sendiri, yang berisi ide-ide dan pemikirannya dalam berbagai bidang kealian, khususnya ekonomi politik. Kedua, bidang ekonomi politik yang merupakan ladang pengabdian dari Syahrir, bahkan hingga saat-saat terakhir hidup. Saya sebagai istri dan orang yang terdekat dengan almarhum, adalah saksi dari besarnya cinta dan perhatian Syahrir akan pendidikan tinggi. Karena itu penyerahan koleksi buku-buku pribadi ini menjadi suatu hal yang penting, menjadi suatu hal yang menurut kami keluarga perlu kami berikan dan hibahkan kepada universitas. Dan dalam hal ini, Universitas Sumatera Utara. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya ingat apa yang dikatakan oleh Syahrir. Membaca itu sangat penting. Membaca merupakan suatu kegiatan intelektual yang membuka pikiran kita akan perbedaan-perbedaan yang harus dikelola secara bersama demi ilmu pengetahuan industri sendiri dan demi inovasi-inovasi baru. Tanpa membaca, kita tidak memahami dunia sekeliling kita. Dengan banyak membaca, generasi muda diharapkan tumbuh sebagai generasi yang tidak gampang berpuas diri dalam mencapai kemajuan. Dan terus-menerus bisa mempertanyakan hal-hal yang terjadi di sekelilingnya. Karena dengan cara itulah inovasi dan kreatifitas bisa diasah dan dihasilkan dengan baik. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa memberikan izin dan restu sehingga kita dapat menghadiri kegiatan pembukaan dan peresmian Dr. Syahrir Corner Collection di Gudung Perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Kita selenggarakan hari ini apakah melalui fisik atau melalui dari. Bapak-Ibu yang saya hormati, dengan diresmikannya Dr. Syahrir Corner Collection ini, saya mengharapkan agar seluruh sivitas akademika Universitas Sumatera Utara bisa memanfaatkan informasi yang termuat dalam buku-buku tersebut. Bisa memaksimalkannya, mengoptimalkannya bagi kepentingan ilmu pengetahuan, bagi kepentingan masyarakat kita Indonesia. Semoga koleksi buku-buku ini mendapatkan perawatan dan pemeliharaan yang memadai agar dapat bertahan lama dan digunakan oleh generasi-generasi berikutnya di tahun-tahun mendatang. Digitalisasi informasi memang sesuatu yang tidak dapat dibendung lagi. Dan memang kita menuju ke arah sana dengan sangat segera. Saya kira nanti koleksi daripada pojok buku Dr. Syahrir akan segera masuk kita siapkan ke arah digitalisasi. Namun jangan pernah dilubahkan sejarah. Keberadaan buku-buku konvensional dengan fisik yang dapat dipegang secara langsung tetap akan memiliki tempat tersendiri di dalam sejarah dari hati para penjelajah ilmu pengetahuan. Bapak, Ibu hadirin, sekalian yang saya hormati, para mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi, perkenankanlah saya di akhir kata mengucapkan selamat kepada Universitas Sumatera Utara atas pembukaan dan peresmian Dr. Syahrir Corner Collection. Atas nama keluarga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara beserta jajarannya. Semoga segala hal dan usaha yang kita lakukan diridoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi 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 terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Ibu Dr. Kartini Panjaitan Syahrir yang juga selaku ketua yayasan Dr. Syahrir dan istri almarhum Dr. Syahrir. Kita sangat bersyukur karena sudah bergabung bersama kita Bapak yang kita sama-sama hormati Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia yang bagi kami Universitas Sumatera Utara atas nama Rektor dan seluruh jajarannya mengucapkan terima kasih ke atas kehadiran Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Kami tahu diselah-selah kesibukan Bapak tapi Bapak memberi perhatian pada Universitas Sumatera Utara terutama dalam perismian pembukaan Dr. Syahrir Korone Collection ini di perpustakaan Universitas Sumatera Utara. Untuk tidak membuang-buang waktu kami berikan kesempatan kepada Bapak yang sama-sama kita banggakan untuk memberikan sambutan sekaligus perismian Dr. Syahrir Korone Collection atau pojok buku Dr. Syahrir. Dengan segala hormat kami berikan kesempatan kepada Bapak. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Dr. Pandusunan Pasar Ibu MM Rektor Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Runtung Sitepu, SH Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Suwarto Ketua Dewan Guru Besar Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Gontar Alamsya Ketua Yayasan Dr. Syahrir Adik saya Dr. Kartini Panjaitan Syahrir Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Syahrir dan istrinya Gita Gita sudah Istrinya Pandu I haven't seen you Ratna quite some time and juga founder fitness Gita and her husband dan para wakil rektor Universitas Sumatera Utara Sekretaris Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Parhat para staf ahli rektor Universitas Sumatera Utara para dekan fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara Direktur Sekolah Paskasarjana Universitas Sumatera Utara Profesor Dr. Robert Sibarani IMS dan Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Dr. Jandar Asugian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan para mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan Saya sangat senang sekali bisa hadir secara virtual dalam pembukaan dan peresmian Dr. Syahrir Korner koleksi di gedung Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang dilaksanakan pada hari ini Beberapa waktu yang lalu Kartini memang minta saya untuk memberikan sambutan dan saya sangat senang sekali untuk itu dan karena saya kenal Syahrir ini bukannya sebagai ipar saya tapi seorang yang pemikirannya sangat tajam dan jauh ke depan dan juga kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Meruntung Setepu yang telah memperkasai berdirinya Dr. Syahrir Korner Collection di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara ini sebagai suatu keputusan yang sangat kami apresiasi dari keluarga dan di mana buku-buku dari almarhum Dr. Syahrir ini bisa ditempatkan sehingga dapat dibaca oleh banyak anak-anak muda Indonesia berbicara dari sudut pandang pribadi di mana saya mengenal almarhum Dr. Syahrir saya tentu sangat dekat dan hampir terhadap batas selama bertahun-tahun bukan saja sebagai konteks perkeluarga tapi juga sebagai seorang teman sehingga kebenaran Dr. Syahrir Korner Collection di UU ini membangkitkan satu keharuan tersendiri buat saya mengingat nanti akan banyak orang dari berbagai latar belakang sosial dan pendidikan mereka akan membaca menelah dan menjadikan buku-buku koleksi Dr. Syahrir tersebut sebagai sebuah referensi ataupun untuk kebutuhan studi komperasi bagi kepentingan mereka masing-masing baik dari kalangan akademisi, mahasiswa hingga masyarakat umum dengan demikian pemikiran-pemikiran yang diyakini akan dilahirkan Dr. Syahrir dalam perjalanan akademis dan karirnya akan banyak dikenal oleh kalangan lebih luas dan beragam selain itu kalangan yang lebih muda tidak akan kehilangan jejak dalam mengenali dan mengahami sejarah perjalanan karir dan kehidupan salah seorang ekonom terbaik negeri ini Sebagai yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak sekali tokoh yang pintar dan amdal dan berbagai bidang tetapi keberadaan mereka seringkali hanya dikenali melalui pemberitaan media masa yang kadang cenderung dipengaruhi oleh arus pemberitaan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik media yang jarang sekali mengangkat profil utuh dan pemikiran bernas dan bermanfaat dari tokoh-tokoh tersebut Pendirian Dr. Syahrir Corona ini merupakan salah satu upaya yang difungsikan untuk tujuan tersebut yakni mengenal Dr. Syahrir lebih dekat di kalangan intelektual muda dan memudah dengan segala pemikirannya Saya merasa banyak dari pikiran-pikiran Dr. Syahrir ini yang jauh melompat ke depan dan itu saya kira baru kita lihat sekarang setelah beliau pergi Nah oleh karena itu USU sebagai salah satu universitas terkemuka sekarang kalau kita lihat nomor 7 terbaik di Indonesia dan juga memiliki 32 ribu mahasiswa merupakan salah satu universitas yang patut diandalkan Nah keberadaan Dr. Syahrir Corona ini saya pikir juga koleksi ini akan juga banyak membantu bagaimana pemikiran-pemikiran yang jauh ke depan dan saya berharap USU ini akan bertumbang lebih besar lagi ke depan Saya berharap USU juga mungkin melihat banyak anak-anak muda yang patut diajak untuk memberikan kontribusi pemikiran-pemikirannya dalam pendidikan mungkin Anda belajar dari buku-buku dokos Syahrir koleksi ini tapi elok juga Anda mungkin mengundang anaknya Pandu Syahrir untuk berbicara mengenai ekonomi apa yang terjalan di daerah sekarang ini banyak di lapangan, banyak di market ini karena Pandu pun mewarisi kehebatan dari ayahnya dalam banyak aplikasi dan saya berharap USU juga elok untuk mengundang anak-anak muda seperti Pandu ini untuk memberikan pengalaman-pengalamnya dalam bagaimana menregosiasi dan bagaimana melihat Republik Indonesia ini sehingga anak-anak muda itu pun mempunyai satu kompas yang tidak terlalu jauh bedanya dari mereka karena kalau mungkin seperti saya atau Pak Rektor mungkin sudah agak jauh beda umurnya tapi mungkin sekelasnya Pandu ini itu juga mungkin anak-anak muda yang bisa didengar atau Ratna istrinya atau juga mungkin Gita yang juga sekolah dengan sangat baik dan ini saya terus terang ke kaguman saya pada keluarga ini bukan karena mereka adik saya tapi kedua anaknya mereka itu bisa bersekolah dengan sangat baik di sekolah-sekolah terbaik di Amerika nah saat ini mempunyai minat baca yang cepat dan saya juga kagumin karena dia membaca satu buku dengan cepat dan dia bisa summary satu tulisan itu dengan cepat dan dia juga penulis yang sangat efektif yang saya tidak miliki dan saya kira ini penting juga diketahui oleh anak-anak muda kebetulan mahasiswa yang anda mendengar supaya anda belajar juga nah saya ingin dua titik sebagai bagian penutup dari persambutan saya supaya adik-adik mahasiswa, anak-anak mahasiswa kalian itu membangun juga karakter selama jadi mahasiswa karakter itu sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin di masa datang pemimpin yang masa datang itu harus berkarakter yang baik karakter yang tidak gampang musuhin orang tapi karakter yang melihat ke depan bahwa dia seorang pemimpin yang patut ditauladani akhirnya saya ucapkan selamat kepada Universitas Sumatera Utara dan pembukaan dan perismian Dr. Syahri Konekoleksian Usu semoga yang kita kerjakan ini dapat mencapai tujuan utamanya saya berharap anak-anak mahasiswa di Usu ini Indonesia ini sekarang sedang mentransformasikan dirinya memasuki era baru negara yang betul-betul mencoba buat lebih efisien dari waktu-waktu yang lalu saya juga berharap Pak Rektor mungkin juga mengundang anak-anak muda pembicara jangan yang tua-tua saja seperti saya tapi seperti tadi saya katakan karilah seumur-umur Pandu Syahrir itu untuk juga bisa sharing pada angkatan lebih muda dia di Usu sehingga Usu ini lebih berkualitas dan berkarakter lagi ke depan semoga Tuhan yang mengakasih menemani kita semua Selamat sekali lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam amin Terima kasih atas sambutan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MKL Semoga seluruh harapan yang disampaikan dapat sama-sama kita jalankan melalui keberadaan Dr. Syahrir Korne Collection Mari kita tepuk tangan sebagai penghargaan yang paling tinggi kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Terima kasih atas segala nasihat terutama pada generasi muda dan kami juga memang tadi dikode Bapak Rektor kepada saya bahwa suatu ketika ketika putra-putri almarhum Dr. Syahrir datang ke Medan atau ke USU kami dengan senang hati apabila putra-putri bisa menyemangati memotivasi para mahasiswa yang ada di Universitas Sumatera Utara Terima kasih kali ini kami ucapkan kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA maaf selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia maaf ya dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sambutan dari putra-putri almarhum Dr. Syahrir yang pertama yang pertama kita akan mendengarkan sambutan berupa kenangan mungkin juga pikiran-pikiran yang penting seperti apa yang dikatakan Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA tadi dari putra almarhum Dr. Syahrir yang yakni Bapak Pandu Patria Syahrir Mba yang saat ini menjadi atau menjabat Komisaris Bursa Efek Indonesia Bapak Pandu kami persilahkan untuk memberikan sambutannya terima kasih terima kasih terima kasih selamat siang bapak-bapak ibu-ibu yang kami hormati terima kasih kepada Pak Menko Pak Luhut yang bisa hadir pada acara ini kepada Pak Rektor Universitas Sumatera Utara yang juga melakukan acara ini kepada keluarga dan juga kepada Ibu Kartini sebagai Ketua Yayasan Dr. Syahrir terima kasih saya mewakili mengenai ayah almarhum kami Dr. Syahrir mengenai pemikiran beliau dan juga bagaimana relevansinya juga kepada teman-teman yang sudah hadir di acara ini mungkin saya balik saja kepada ayah ayah almarhum Dr. Syahrir itu seseorang edukator jadi kalau boleh dibilang dari kecil saya sangat ingat dan ini mungkin lebih berbicara dia sebagai seorang akademisi seorang edukator kepada kami berdua saya Pandu dan Gita bagaimana ngajarin kami jadi bisa dibilang memang orangnya sangat tegas sangat ingin mengajari bukan saja ilmu ekonomi yang dia kuasai tapi juga karakter karakter bagaimana bekerja karakter bagaimana berkomunikasi dengan teman-teman dengan yang lebih tua dan juga dengan adik-adik kami juga disitu kami belajar juga dan ini selalu diulang-ulang sama ayah kami adalah kita juga harus bisa melakukan komunikasi yang bukan saja melalui feeling tapi juga harus bisa melalui analisa yang pas merangkumin ya kan dan sekarang dilanjutkan juga dengan Pak Menko kalau ada masalah selalu dibilang cari identifikasi masalah cari solusi ya itu sangat mirip lah bisa dibilang apa yang ayah omarhum ajari ke kami dan sekarang Pak Menko teruskan kepada kami semua nah ini kepada adik-adik juga yang disini karena memang banyak sekali partisipan yang hadir kebetulan saya pas di tengah-tengah mungkin ya antara ibu bapak dan juga kepada adik-adik yang hadir bisa dibilang nih kalian mungkin semua sedang di tengah-tengah menyelesaikan apakah itu S1 atau D3 ataupun berbagai macam pelulusan dimana habis ini kalian akan masuk kepada jenjang kerja atau real world nah memang ini salah satu di luar pelajaran yang didapatkan di USU adalah bagaimana kita bisa belajar karakter masa depan Indonesia itu sebenarnya di tangan adik-adik semua kalian semua disini termasuk kami, saya, dan kita karena kebetulan kami yang sedikit lebih tua ya kan nah itu bagaimana melihat Indonesia yang bisa lebih baik lagi kebetulan di zaman Covid ini merupakan tes buat negara dimana semua negara di dunia mengalami masalah sosial masalah kesehatan dan tentu juga masalah ekonomi nah disinilah di mana Indonesia sedang dites kebinekaan tunggal ika kita dimana kita merupakan negara panjasila yang harus bisa bersatu dan masa depan kita sebenarnya ada di adik-adik ya kan makanya balik dari pembicaranya ayah saya almarhum kepada juga Pak Menko sekarang adalah watak kita dalam sisi bekerja yaitu bagaimana kita harus belajar bekerja bukan saja bekerja keras tapi juga berkomunikasi yang baik dan selalu membuat hal-hal yang bisa dibilang sesuai dengan norma-norma yang ada jadi ini memang merupakan luar biasa sekali ada kesempatan bisa berbicara di forum ini bisa sharing juga pemikiran ayah almarhum melalui sumbangan Dr. Syahrir Korner tapi mungkin yang nanti dan tentu saja sangat happy kalau nanti bisa berbicara dengan adik-adik secara langsung adalah bagaimana masa depan Indonesia ada di tangan kita semua nah dari situlah coba kita bagaimana memikirkan Indonesia yang baru itu seperti apa ya kan dan itu kita harus selalu mengingat founding father kita apa spirit dari Indonesia dan juga bagaimana kah kita dengan kerja keras kita pemikiran kita yang baik yang positive thinking bisa melewati masa pandemi ini dan membuat Indonesia yang lebih baik lagi jadi terima kasih sekali lagi Pak Rektor otas kesempatan yang diberikan kepada teman-teman di USU di sini memang saya banyak belajar sekali dari ayah almarhum saya sangat bangga bisa menjadi bagian dari acara ini dan semoga sedikit yang kami memberikan ini bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada adik-adek yang ada di USU dan juga kepada para stakeholder yang ada di USU terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian terima kasih Bapak Pandu Patria Sahri Rembea atas sambutan yang singkat tetapi bernas mudah-mudahan ketika berkunjung nanti pada tempat ini perpustakaan Universitas Sumatera Utara khususnya pada pojok buku Dr. Sahrir Bapak Pandu akan bisa melihat apa yang Bapak Rektor dan jajarannya telah persiapkan dengan bagus dan kemudian kami mendengar juga bahwa Bapak Pandu Patricia Patria Sahri Rembea memiliki pengetahuan yang bisa disampaikan pada para mahasiswa dari segi sosok memang kami lihat bahwa Bapak Pandu Sahrir Rembea itu mirip dengan ayahandanya tetapi Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir mengatakan juga bahwa ternyata putrinya juga mewarisi bakat ayahnya oleh karena itu berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan berupa testimoni kalau tadi itu kenangan dan juga harapan ke depan ini testimoni dari Ibu Gita Rusminda Sahri Rembea yang paling dekat dengan sosok ayahanda dan juga merupakan founder Air Fitness Ibu Gita kami persilahkan untuk memberikan sambutannya terima kasih terima kasih terima kasih semua sudah datang dan melihat event ini terima kasih Pandu Ibu dan Universitas Sumatera Utara dan Bapak Buhut Panjaitan tetapi terima kasih ayah kita Dr. Syahrir karena sudah mengajarkan kita banyak hal jadi cerita lucu sebenarnya saya dan kakak saya waktu masih umur 10-11 tahun kita selalu diminta baca koran setiap hari terus sudah gitu kita harus ngasih rangkuman setiap hari jadi sejak kecil ayah itu selalu respect aku dan Pandu dan selalu push kita untuk lebih banyak belajar jadi sampai sekarang Pandu dan aku suka banget baca sehingga Dr. Syahrir Korder ini bener-bener make sense nah ayah itu edukator bukan hanya di Universitas bukan hanya profesional tetapi juga apalagi di rumah nah dulu ayah pernah bilang kita Pandu warisanku yang paling baik nanti adalah pendidikan bukan uang bukan rumah bukan harta kamu gak perlu itu semua kamu hanya perlu pendidikan jadi semoga semua murid-murid yang disini mengerti bahwa yang paling penting kita punya itu adalah isi otak dan hati kita bukan yang lain-lain ada dua pelajaran yang sangat penting dari ayah satu adalah kenapa dia suka sekali belajar simple karena dia sangat respect pluralisme nah zaman sekarang kan banyak yang memikir oh aku hanya percaya apa yang aku percayai empatinya udah mulai challenge dan kita kurang mendengarkan orang lain ayah selalu percaya kalau yang namanya kita sering baca buku kita sering mendengarkan pendapat orang kita itu bisa lebih respect sisi pandang orang lain dan yang kedua apakah yang sangat penting dan sudah diajarin bertahun-tahun ke aku dan pandu adalah belajar gimana cara berdebat dan berdiskusi dan jangan diskusinya hanya dengan perasaan tapi tanpa analisa jadi dulu kalau kita ada pendapat apapun ayah itu benar-benar profesor ditanyain ini datanya dari mana kita andu kamu dapat ini dari buku apa nah kita harus terbiasa seperti itu lagi karena semakin banyak kita berdebat berdiskusi membaca buku mendengarkan sisi pandang yang lain dan mulai mungkin berkomen lebih dikit tetapi berpikir lebih banyak kita bisa membalikkan pluralisme vineka tunggal ika jangan sampai itu hilang jadi terima kasih semua sudah datang masa depan ini adalah di tangan kalian kita hanya bisa memberikan pelajaran-pelajaran tetapi tetapi in the end hanya kalianlah yang bisa membawa negara ini balik ke pluralisme dan juga vineka tunggal ika yang menjadi basis dari negara ini terima kasih terima kasih ibu kita tepuk tangan untuk putra-putri almarhum dokter sahrir saya yakin mereka tidak berada di tempat yang sama dan sambutan pun tadi dibagi dua saudara pandu patria sahrir lebih pada kenangan sedangkan gitar seminda sahrir itu pada testimoni tetapi meskipun berada pada dua tempat yang berbeda kami mendapat pesan tadi ternyata bagaimana kita mengisi pikiran atau otak dan mengisi hati itulah saya kira yang disampaikan oleh saudara gitar seminda sahrir rembea dan itu merupakan karakter untuk generasi muda seperti apa yang dikatakan oleh saudara pandu patria sahrir luar biasa tidak saya yakin tidak saling apa namanya mengetahui materinya tetapi dua-duanya bergabung lalu katanya itu hanya bisa didapatkan lewat membaca buku-buku ribuan telah dikirimkan disumbangkan oleh keluarga melalui Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir mudah-mudahan para mahasiswa maupun alumni Universitas Sumatera Utara bisa memanfaatkan buku ini karena kebetulan buku ini kebanyakan juga mengisi otak mengisi pikiran dan juga mengisi hati terima kasih kepada putra putri almarhum Dr. Sahrir Ibu apakah sudah cukup dari keluarga saya kira sudah kami dapatkan pesannya kalau sudah cukup ya terima kasih Ibu kami persilahkan dengan segala hormat sambutan dari Ketua Majelis Waliamana Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Andus Panusunan dan Pasar Ibu M ini secara daring karena memang kita sudah sepakat untuk menjaga protokol kesehatan ada yang luring dan daring kami persilahkan dengan segala hormat pada Ketua Majelis Waliamana Universitas Sumatera Utara kami persilahkan kami ya mungkin suara suara dihidupkan mungkin di host atau mungkin juga di yang bersangkutan sudah oke silahkan Bapak Dr. Andus Panusunan Pasar Ibu mungkin jaringan untuk mengevisienkan waktu sudah silahkan silahkan Bapak silahkan iya yang saya banggakan Ibu Kartini Sahrir dan keluarga besar Horas dari Padang Sidempuan kebetulan saya berada di Padang Sidempuan di Tapsal Horas mewakili Panusunan Pasar Ibu mewakili Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara ada juga senior kita pemimpin nasional Jenderal Luhut Horas Jenderal kebetulan saya dekat Bupati Tapsal adik saya Sahrul Pasar Ibu alumni usul juga mengatakan tolonglah tanya Jenderal itu kapannya dia mau ke Tapsal katanya Bapak Rektor yang saya hormati Bapak Ketua Senat Akademik Bapak Ketua Dewan Guru Besar dan seluruh mahasiswa yang kami cintai Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara bangga dan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Almarhum Dr. Sahrir melalui Ibu Kartini yang kami juga walaupun tidak dekat mengikuti langkah beliau baik di dunia politik terutama di dunia akademik Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara singkatnya merasa bangga usul memperoleh sumbangan yang demikian berarti kemudian ini tentu memotivasi usul agar lebih maju lagi lebih maju lagi dan bahkan mengharapkan kelak satu saat Universitas Kebanggaan di Sumatera Utara ini akan melahirkan Sahrir Sahrir Junior yang kita kenal dulu adalah ekonom yang cukup punya nama di nasional dan internasional kami kira tidak panjang lebar sama Bukartini Panjaitan satu jam saya tidak tahu apa sudah resmi satu jam lalu sudah terpilih sebagai salah satu anggota Majelis Wali Amanat Selamat Selamat saya tidak boleh berpihak tapi di dada saya ada keinginan Bukartini nanti saya meninggalkan MWA setelah 11 tahun dan ketua selama 4 tahun kok rasa-rasanya saya pribadi menginginkan Ibu Kartini bisa menggantikan saya di akhir tahun ini pribadi jangan nanti Pak Rektor atau Ketua Senat Akademi telepon saya Abang kok pandai-pandean cakap medannya kami kira sekali lagi terima kasih salut dan terima kasih kepada keluarga besar dan salam dari Bupati Tafsel untuk Pak Jenderal Bapak Luhut Panjaitan mudah-mudahan satu saat akan jadi katanya ke Tafsel kami kira Usu sekali lagi Majelis mengucapkan terima kasih dan ini maunya kita pergunakan sebagai pendorong agar Usu menjadi Universitas yang semakin diperhitungkan di tingkat nasional dan rangsur-rangsur secara nasional Horas 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 Selamat bekerja di Tepatul Selatan Bapak Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Dokterandus Panusunan Pasar Ibu kami mendengar berita baik itu dan karena Ketua Majelis Wali Amanat yang berbicara Pak Rektor tidak keberatan saya kira dan sebentar lagi kita akan dengarkan sambutan dari Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Doktor Runtung Stepways Haim Hum untuk menyampaikan sambutannya dan berita baik juga seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat tadi kepada Bapak tempat dan waktu kami persilahkan Bapak Rektor Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat Siang Salam Sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita memuliakan dan banggakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Bapak General Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA yang kami hormati dan juga yang kita banggakan keluarga besar Bapak Almahrum Doktor Sahrir hadir bersama kita Pembina Yayasan Doktor Sahrir Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir beserta dua orang putra dan putri yang kami muliakan Mas Pandu Patria Sahrir MBA Komisaris Bursa Efek Indonesia beserta istri dan juga Mbak Gita Rusminda Sahrir Founder Air Fitness beserta suami yang kami hormati para Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Randos Haji Panusunan Pasar Ibu MM beserta seluruh anggota Majelis Wali Amanat yang ikut menyaksikan acara ini yang kami hormati seluruh tamu-tamu terhormat kami dalam acara peresmian Doktor Sahrir Korner ini kami mendapat catatan dari keluarga bahwa hadir bersama kita Bapak Lieutenant General Suwadi Marasabesi Bapak Basuki Cahaya Purnama Komisaris Utama PT Persero Pertamina hadir juga bersama kita Bapak Lieutenant General Hot Mangaraja Panjaitan para Duta Besar Linggawati Hakim yang pernah bertugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss dan Ibu Duta Besar Arta Tobing pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam yang kami hormati anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hadir bersama kita Bapak Insinyur Haripindo yang juga mantan Bupati Belitung yang kami hormati Bapak Bapak Ibu para undangan yang dari Jakarta ada catatan sebanyak 30 orang yang memang ikut menyaksikan acara ini ada kami catatan di tempat kami ada Bapak Dumoli Pardede ada juga di sini adik dari adik Pak Doris Panjaitan ada hadir Silvana Panjaitan Nenggolan ini adik sepupu dari Ibu Doktor Kartini Sahrir ada juga Pak Marolop Nenggolan Pak Ruhut Sitompul Bapak Insinyur Coki Siahan Dr. MP Tumangger Dr. Randus Jimmy Siahan Bapak Insinyur Benny Strisno Diploma Engineering Pak Ipung Bapak Doktor Amanda Katili Mas Dian Kansil dan Sasa Pratiwi Ibu Nesi Luntungan Iski Suryanto Ibu Popi Julia dan ada juga Ibu Titi Hartini dan para undangan terhormat dari Jakarta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang kami hormati Ketua Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Suwarto Beserta seluruh anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara Ketua Dewan Guru Besar Prof. Dr. Gontar Alamsah Siregar yang kami hormati para wakil rektor para dekan wakil dekan fakultas di lingkungan Universitas Sumatera Utara Direktur Sekolah Pasar Sarjana Universitas Sumatera Utara yang juga banyak berperan dalam terbentuknya Dr. Saharir Collection ini Prof. Dr. Robert Sibarani Sekretaris Universitas Sumatera Utara Prof. Dr. Farhad Spesialis THTKL Konsultan Para Staf Ahli Rektor Kepala Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Bapak Dr. Joner Hasugian Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Para Staf di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara yang kami banggakan anak-anak kami para mahasiswa mahasiswi Universitas Sumatera Utara yang juga ikut menyaksikan acara ini Ibu Bapak hadirin yang berbahagia Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada sore hari ini kita sama-sama bisa hadir secara daring dalam rangka peresmian Dr. Saharir Corner Collection di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dalam kesempatan ini tentu pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang betul-betul kami banggakan yang sangat kami banggakan Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA yang dalam kesibukan yang luar biasa tetapi masih berkenan bergabung bersama kita pada acara ini dan tadi telah memberikan bimbingan dan arahan kepada kita semua dan memberikan gambaran tentang bagaimana historis dari yang kita banggakan Almarhum Dr. Saharir dan juga telah berkenan untuk meresmikan Dr. Saharir Corner Collection di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara ini terima kasih juga tentu semua keluarga besar Universitas Sumatera Utara ucapkan kepada keluarga besar Bapak Almarhum Dr. Saharir yakni Ibu Pembina Yayasan Dr. Saharir Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir beserta anak-anak dan menantu Mas Pandu dan juga Mbak Gita Mas Pandu bersama istri dan Mbak Gita bersama suami ini kami semua mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan bantuan dari keluarga besar Dr. Sahrir Dr. Sahrir koleksi buku-buku baik yang pernah dibaca maupun yang dikarang sendiri oleh Dr. Sahrir untuk memperkaya perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan tentu koleksi ini sangat dibutuhkan oleh Sipitas Akademika Universitas Sumatera Utara dalam rangka untuk meningkatkan kualitas baik kualitas diri pribadi dari para dosen dan juga kualitas lulusan dari mahasiswa kita dari Universitas Sumatera Utara kami yakin dan percaya bahwa pemikiran-pemikiran yang telah dituangkan oleh Dr. Sahrir di dalam buku karangannya ciptaannya sendiri ini juga akan mewarnai lulusan Universitas Sumatera Utara ke depan nanti dan kami mengetahui sendiri bagaimana keluarganya Dr. Sahrir juga telah memberi gambaran tentang bagaimana hidup berbineka tunggal ika dimana dari sejarahnya bahwa Dr. Sahrir berasal dari keluarga Minangkabau sedangkan kami tahu Dr. Kartini panjaitan dari keluarga Batak Toba tapi bisa bersatu di dalam keluarga sehingga melahirkan putra dan putri yang cerdas dan pintar ini adalah suatu gambaran dari kehidupan berbineka tunggal ika dan dalam kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Ludwin Sarpanjaitan bahwa selama kami diberi kepercayaan diberi amanah untuk memimpin sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara kami juga mencerminkan adanya gambaran tentang bagaimana kepemimpinan yang menggambarkan kebineka tunggal ikaan di Universitas Sumatera Utara sebenarnya dari tadi juga kita sebutkan dari beberapa yang kita pejabat-pejabat di lingkungan Universitas Sumatera Utara telah menggambarkan kehidupan berbineka tunggal ika itu Rektornya suku Karo Wakilnya ada Bata ada Padang ada Mandailing ada Aceh dan kemudian juga Ketua Senat Akademiknya suku Jawa dan kemudian Ketua Dewan Guru Besarnya juga dari Mandailing ini semua adalah merupakan gambaran bahwa kehidupan berbineka tunggal ika adalah merupakan model besar bagi Universitas Sumatera Utara untuk memperbaiki dirinya sehingga dalam tahap dalam kurun waktu 4 tahun setengah kami mendapat amanah sebagai pimpinan Universitas Sumatera Utara dengan menerapkan sistem kepemimpinan berbineka tunggal ika ini Alhamdulillah Universitas Sumatera Utara telah mencapai peringkatnya pada jenjang-jenjang yang tidak ketinggalan dengan perguruan tinggi terkemuka di Pulau Jawa Alhamdulillah dalam 4 tahun setengah ini untuk pemeringkatan perguruan tinggi di jajaran Kementerian Ristek Dikti Alhamdulillah Universitas Sumatera Utara telah berada di kelas tersatu sejak tahun 2019 dan juga pada tahun 2020 ini tentu kalau kita lihat dari peringkat sebelumnya Universitas Sumatera Utara berada pada peringkat 38 di jajaran perguruan tinggi Universitas Sumatera Utara ini seharusnya tidak boleh terjadi karena Universitas Sumatera Utara adalah merupakan salah satu Universitas tertua di luar Pulau Jawa yang diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1952 oleh Presiden Soekarno dan merupakan Universitas ketujuh perguruan tinggi ketujuh negeri didirikan oleh Presiden Soekarno tapi pernah berada di peringkat yang sangat membuat kita tidak bangga yaitu berada pada peringkat 38 dari peringkat 38 lah kami bersama-sama dengan kepemimpinan kebineka tunggal ikaan pluralisme tadi membangun satu demi satu sehingga saat ini Universitas Sumatera Utara dalam berbagai lembaga pemeringkatan sudah menunjukkan peringkat-peringkat yang membanggakan bagi masyarakat Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara berhasil memperbaiki 25 peringkat dalam tempoh 4 tahun setengah sehingga kita sekarang berada di peringkat 13 dan juga kelas tersatu dalam 2 tahun ini kemudian juga kita bisa menyaksikan ada Webometrics Indonesia Universitas Sumatera Utara berada di peringkat 7 di jajaran perguruan tinggi yang ada di Indonesia Menteri Menteri Restek BRIN juga baru saja pada bulan Mei yang lalu mengumumkan pemeringkatan perguruan tinggi di Indonesia berdasarkan hasil publikasi internasional dan juga hasil kinerja dari lembaga penelitian Alhamdulillah Universitas Sumatera Utara berada di peringkat 5 di jajaran perguruan tinggi yang ada di Indonesia di mana peringkat 1 adalah Universitas Indonesia peringkat 2 Universitas Gajah Mada peringkat 3 adalah ITB peringkat 4 ada IPB dan di peringkat 5 hadir Universitas Sumatera Utara ini sangat memberikan energi baru dan semangat bagi kami untuk terus bekerja secara keras pada masa-masa yang akan datang untuk bisa memperbaiki lebih baik lagi ini dalam rangka pemeringkatan di bidang publikasi internasional Trindex Kopus jika kami lihat pada awal kami memulai amanah ini seluruh secara kumulatif publikasi internasional Trindex Kopus hanya 365 saja tetapi dalam perjalanannya saat ini Universitas Sumatera Utara telah menduduki peringkat 10 di jajaran perguruan tinggi di Indonesia dengan publikasi internasional Trindex Kopus melebihi dari 5.400 sehingga luar biasa pemeringkatan yang dicapai lembaga penelitian juga mengalami peningkatan luar biasa dimana dalam tiga tahun terakhir berhasil kita perbaiki sebanyak 36 peringkat dan lembaga pengabdian masyarakat kita juga bisa kita perbaiki sebanyak 46 peringkat peringkat dan dapat juga kami sampaikan bahwa pemeringkatan berdasarkan jumlah permohonan patent yang telah dimasukkan ke Menterian Hukum dan Hak Ajasi Manusia melalui Direkturat Jenderal Kekayaan Inteleksual USU juga ditempatkan pada peringkat 7 di jajaran perguruan tinggi yang ada di Indonesia saya kira keberhasilan demi keberhasilan ini dan saya menyadari sendiri dengan segala keterbatasan pemikiran saya ini tidak akan mungkin dapat dicapai tanpa menerapkan kepemimpinan Bineka Tunggal Ika tadi oleh karena itu tentu cara pandang dan berpikir dari Dr. Sahrir yang selalu berpikir bahwa kebineka Tunggal Ika ini perlu dipupuk rasa nasionalisme sebagai NKRI perlu dipelihara ini akan mewarnai lulusan Universitas Sumatera Utara ke depan dan tentu arahan dari Bapak Menteri Menko Maritim dan investasi tadi bahwa ke depan ini memang kami sudah merencanakan bahwa pemikiran pemikir-pemikir muda yang saat ini banyak menonjol di tanah air antara lain seperti Mas Pandu Patria ini juga akan sudah menjadi agenda kami akan kami jadwalkan untuk memberikan warna baru pemikiran para mahasiswa di Universitas Sumatera Utara untuk itu tentu kami sangat mengharapkan nanti kesediaan dari Mas Pandu untuk ikut mencerdaskan masyarakat mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan berbagai ilmu dan pengalamannya yang tidak saja berwawasan nasional tetapi juga berwawasan internasional kami mendengar tadi lulusannya juga dari perguruan tinggi terkemuka di Amerika Indonesia tentu kami juga ingin mendapatkan masukan yang segar tentang bagaimana untuk menjadi seorang yang maju berpikir maju untuk bisa memajukan bangsa Indonesia ke depan kepada anak-anak kita para mahasiswa sebagai generasi penerus ini kami mohon juga demikian juga kepada Mbak Gita kami juga tentu akan mengundang untuk membagi pengalaman dan ilmunya kepada para mahasiswa kita di Uni Pras Sumatera Utara bagaimanapun kalian berdua adalah sebagian dari keturunan masyarakat Batak masyarakat Sumatera Utara yang juga secara moral memiliki tanggung jawab untuk ikut juga mencerdaskan para mahasiswa kita anak-anak muda kita dari Sumatera Utara ini ini harapan kami dan kepada Ibu Doktor Kartini Sahrir Kartini Panjaitan Sahrir kami juga berterima kasih yang sebesar-besarnya karena kami telah membujuk Alhamdulillah Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir bersedia untuk ikut juga menyumbangkan pemikiran pengalaman networking yang dia punya dalam rangka untuk membangun Uni Pras Sumatera Utara ke depan dan kami bersyukur dan juga mengucapkan selamat kami mendapat kabar dari Panitia bahwa Ibu telah terpilih sebagai anggota Majelis Wali Amanat Uni Pras Sumatera Utara Wakil Masyarakat periode 2020-2025 dan pemikiran-pemikiran Ibu tentu ini akan sangat besar manfaatnya ke depan dalam rangka untuk membuat loncatan-loncatan kemajuan yang terjadi di Uni Pras Sumatera Utara ini kami keluarga besar Uni Pras Sumatera Utara dan saya secara pribadi tentu akan selalu berdoa semoga kiranya ibu dan seluruh anak-anak dan menantu dan keluarga besar akan kami doakan semoga selalu dibawah lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dipanjangkan umurnya sehat tetap sehat selalu dan juga terutama kepada almarhum Dr. Sahrir yang telah berkenan untuk menyembangkan ilmunya melalui buku-buku yang pernah dia baca koleksi-koleksinya buku-buku yang pernah dia ciptakan ilmu pengetahuannya ini adalah merupakan pahala yang terus-menerus mengalir begitu satu lembar dibaca mahasiswa kita buku yang telah disumbangkan ini ini kami kami mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa akan mengalirkan pahala kepada almarhum Dr. Sahrir sehingga dia tenang berada di alam barjah sana dan ditempatkan di surga dengan sebaik-baiknya saya kira inilah yang dapat kami sampaikan sekali lagi kepada seluruh hadirin yang berkenan ikut menyaksikan acara peresmian Dr. Sahrir Korner Collection ini kami mewakili Keluarga Besar Universitas Sumatera Utara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekian saja bilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Runtung Sitepu S. Haimpung atas paparannya harapannya ke depan terutama sambutannya untuk mendirikan Dr. Sahrir Korner Collection ini di hadapan keluarga patut kami sampaikan bahwa begitu Ibu Dr. Kartini Panjaitan Sahrir menyampaikan pesan ini kepada kami langsung kami sampaikan kepada Bapak Rektor pada menit ini juga itu juga disambut sehingga bisa kita nikmati setelah diresmikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Bin Sarpanjaitan MPA baik selaku keluarga maupun selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia tadi saya kira itu yang patut kami sampaikan melalui keluarga di sini meskipun sudah disampaikan bahwa Bapak Rektor memang sangat menyambut berdirinya Doktor Sahrir Korner Collection atau pojok buku Doktor Sahrir ini terima kasih Bapak Rektor sebagai tanda simbolis atas diresmikannya penggunaan Doktor Sahrir Korner Collection maka sampailah kita pada acara pengguntingan kita mohon maaf Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir dan Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binser Panjaitan Seogianya Ibu dan Bapak dan keluarga yang menggunting kita tetapi karena masa pandemi COVID-19 sekarang maka izinkan kami memohon Bapak Rektor Universitas Sumatera Utara untuk menggunting kita Mohon Mohon izin Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binser Panjaitan dan Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir Bapak Rektor yang akan menggunting kita tapi ini adalah sebenarnya guntingan dari tangan Ibu dan Bapak kami persilahkan Bapak Rektor didampingi oleh Profesor Doktor Dokter Farhad MKURL HNS Spesialis THT KL Konsultan selaku Sekretaris Universitas Sumatera Utara dan Dokter Jondel Hasugian MSI selaku Kepala Pergustakaan Universitas Sumatera Utara kami persilahkan untuk mengambil posisi pada tempat yang telah disediakan kami persilahkan Bapak Mewakili Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan keluarga besar Almarhum Doktor Sahrir Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir dan kedua anak dan keluarga besar saya Rektor Universitas Sumatera Utara menyatakan secara resmi dengan mengucapkan Alhamdulillah Herobil Alamin secara resmi membuka Doktor Sahrir Korner Collection di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara Terima kasih dan dengan demikian mulai saat ini Doktor Sahrir Korner Collection telah resmi dibuka untuk umum terutama untuk mahasiswa dan alumni kepada Bapak Rektor kami harap tetap berada di tempat berikutnya kita akan melakukan penyerahan cenderamata dan dokumen tertulis serah terima secara simbolis dari Rektor Universitas Sumatera Utara kepada Ketua Yayasan Doktor Sahrir Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir sekali lagi karena kita secara daring maka meskipun ini dipegang oleh Bapak Rektor saya kira itu sampailah ke tangan Ibu dan juga Bapak dan seluruh keluarga kepada Ibu Kartini Panjaitan Sahrir dan Bapak Jenderal Purnaurawan Luhut Bin Ser Panjaitan MPA inilah cenderamata dan dokumen tertulis tanda terima sumbangan ribuan buku dari keluarga Almarhum Doktor Sahrir tepatnya 2038 buku yang dikirimkan oleh Ibu Doktor Kartini Panjaitan Sahrir cenderamata dipegang dan diserahkan oleh Bapak Rektor sedangkan dokumen tertulis tanda terima sumbangan buku dipegang dan diserahkan oleh Bapak Sekretaris Universitas Sumatera Utara cenderamata dan dokumen tertulis ini diserahkan oleh Bapak Rektor sebagai simbol rasa hormat kebanggaan dan terima kasih kami dari Universitas Sumatera Utara yang tidak terhingga kepada Ibu Bapak dan seluruh keluarga Almarhum Doktor Sahrir sebagai kenangan dan dokumentasi nanti setelah ini diberikan maka kita akan foto bersama mohon diangkat jendera mata sebagai kenangan dan dokumentasi kita akan masuk pada sesi foto bersama bersiap-siap kamera dan kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA Ibu Dr. Kartini Sahrir dan Bapak Pandu Patria Sahrir dan Ibu Gita Rusbinda Sahrir supaya berada di tempat untuk melakukan foto bersama Jenderal TNI Semua menghadap ke Jum dimulai dengan hitungan mundur dari tiga tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu terima kasih oh sekali lagi sekali lagi supaya lebih lengkap dokumentasinya tiga dua satu satu dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara perismian Dr. Sahrir Corner Collection atau pojok buku Dr. Sahrir di gedung perpustakaan Universitas Sumatera Utara terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Bapak Ibu para tamu undangan para mahasiswa alumni dan seluruh hadirin yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir salam sehat dan salam hormat kami dari Universitas Sumatera Utara kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan MPA Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada Ibu Dr. Kertini Panjaitan Sahrir dan selamat telah menjadi anggota Majelis Waliamana Universitas Sumatera Utara sebagaimana disampaikan oleh Ketua MWA dan juga Rektor tadi dan ini kebetulan secara kebetulan bersamaan waktunya saya kira Tuhan memberkati semua pekerjaan kita terima kasih juga kepada sahabat kami adik-adik kami putra putri Almarhum Dr. Sahrir yakni Pandu Patria Sahrir MBA dan juga Gita Rusminda Sahrir MBA berserta suami dan juga tadi Pak Pandu berserta istri mudah-mudahan dalam waktu dekat semua keluarga bisa melihat kemegahan Dr. Sahrir Kornekoleksen ini dan tentu karena Ibu Dr. Kartini Sahrir Dr. Kartini Panjaitan Sahrir sudah menjadi bagian dari Universitas Sumatera Utara saya kira beliau juga akan melihat apa yang akan dimenahi ke depan saya dengar dari informasi dari Ibu bahwa anak-anak juga sangat mendukung fasilitas-fasilitas yang akan diberikan di tempat ini dengan demikian saya kira mohon undur kami semuanya dan kita sekali lagi semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan karunia dan kesehatan kepada kita semua salam sehat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima koleksi ini telah bisa dinikmati oleh para mahasiswa sementara ini ada 2038 buku yang telah berada di pajang disini dan memang siap untuk dipergunakan oleh para mahasiswa, dosen dan alumni terima kasih selamat menikmati selamat menikmati